Hai disini ada sebuah sumur tua peninggalan daripada Prabu Erlangga tepat berada di dosen sumber ngurit Desa Katemas Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Jawa Timur sebut ini berdiameter sekitar satu meter teman-teman ya kita lihat suasana di tempat ini sangat asli sekali ya kita akan bertanya langsung kepada Pak Batri selaku juru pelihara Senang Mada yang tahu akan sejarah tentang sumur kuno peninggalan daripada yang Prabu Erlangga ini kita lihat teman-teman sangat kecil sekali misalnya itu paling tepat tapi kalau peninjauannya itu lebih banyak banget karena langsung itu bermada praktik dimana sumur itu batu batannya jatuh-batu botan kakaknya jatuh-batu botan kakaknya jatuh-batu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sakung dumadi Saat ini kita berada di Dusun Sumber Gorit Desa Katemas Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Jawa Timur Kita akan Menelusuri Sejarah daripada temuan Sumur kuno yang Konon peninggalan daripada Eyang Prabu Erlangga Karena sumur ini tepat Dekat dengan Temuan Yaitu Prasasti Sumber Gorit Atau Prasasti Menggut Yang disitu Sumur ini sangat kecil sekali teman-teman Di antara temuan-temuan yang ada Di wilayah Nusantara saya kira sumur ini Yang paling kecil Bagaimana kah Sejarah daripada Temuan ini Kita akan bertanya kepada Pak Bakteri Selaku juru pelihara sumur made Yang tahu akan Sejarah daripada Sumur Gurit ini Sumur ini berdiameter Sekitar Satu meter Dan terbuat dari batukat Batakuno yang melingkar Dan di dalamnya masih terdapat Air Untuk di sekelirinya juga Dibuatkan atap terbuat dari Siwi Gendeng Yang disangga Empat penyangga Yang terbuat Saat ini masih Penggunaan bambu Teman-teman Diperkenalkan sumur ini Dibuat untuk Kebutuhan Suplai air minum Barat maupun Para pekerja saat Pembangunan Siput Kenapa dinamakan Prasasti Gurit Karena ini Menurut Batri Tulisan Prasasti Raja Erlangga Ini menceritakan Pemberian Tanah perdigan Oleh Raja Erlangga Kepada warga Munggut Dan sekitarnya Termasuk sumber gurit Ini bagian dari Munggut Karena Balas jasa Erlangga Saat ia pernah Persembuhi Di daerah sekitar Lereng Gunung Pujangan Yang saat ini Masuk wilayah Kecamatan Pengusian Dan Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Jawa Timur Kita lihat Teman-teman Sumur ini Sangat kecil Sekali Dan Cekung Ya Mungkin Jika Kita mengambil Airnya Melalui Timba saat ini Mungkin Gak cukup Gak tahu dulu Untuk pengambilan Airnya itu Memakai apa Kita juga Kurang tahu Yang jelas Inilah Bentuk daripada Sumur Talungwono Disun Sumber gurit Kecamatan Kudu Desa Katemas Kabupaten Jombang Kita lihat saat ini Kita ditemani Pak Badri Selaku Selaku Juru pelihara Sumber Made Yang tahu Sejarah tentang Sumur Sumber gurit Seperti itu Beliau akan memberikan Sedikit penjelasan Yang mungkin Nanti akan Sedikit membuka Pencerahan Tentang sejarah Daripada Keberadaan Prabu Erlangga Di tempat ini Kita langsung Aja Komunikasi Dan Tanya langsung Kepada Pak Badri Misalnya Itu paling tua Tapi Kalau peninggalannya Itu tua mati Begum Menurut saya Itu Tanah Tanah Alangga Waktu Disini itu Belum ada Perakasti Belum ada Sumur Itu Waktu Belum jadi Satu Batanya Jatuh Batu Batanya Kepada Batanya Jatuh Oh Tendah 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 ya inilah bukti sejarah daripada peradaban Nusantara semoga menjadi hikmah tersendiri buat kita dan generasi penerus bangsa kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum Wr. Wb